Hanya gara-gara tersinggung dengan perkataan kurban yang dinilai kasar, seorang ayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega menghabisi nyawa anak tirinya yang baru berusia 5 tahun. Ironisnya tersangka menenggelamkan tubuh kurban ke dalam toren air di rumah kontrakannya. Aparat kepolisian Polrestabes, Bandung berhasil mengungkap kasus penemuan jasad bocah di toren air. Ironisnya tersangka tidak lain Hamid Arrifin, ayah tiri korban setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Penetapan tersangka setelah polisi mendalami beberapa saksi yang dicocokkan dengan bukti serta pengakuan pelaku. Kepada polisi, Hamid mengaku kesal dengan perkataan korban yang dinilai sangat kasar saat menanyakan keberadaan ibunya. Tersangka yang gelap mata dan dibawa pengaruh minuman keras, akhirnya tega membunuh korban. Di lantai tiga dimasukkan, dipegangi, itunya kakinya. Dipegangi kakinya kurang lebih selama 10 menit sampai tidak bergerak, baru dilepas. Dibiarkan begitu saja, malam itu tidak dicari, baru besok paginya dicari. Dan tersangka ini juga yang menunjukkan tempatnya di mana. Berawal dari situlah kecurigaan, kemungkinan besar pelakunya adalah orang tua daripada korban sendiri. Sebelumnya, warga desa Panenjoan, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dihebohkan dengan penemuan jasad api. Bocah malang tersebut ditemukan tewas di dalam toren air, lantai tiga di rumah kontrakannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, INews melaporkan.